Mata berkaca-kaca, ini pengakuan korban ruda paksa driver taksi online di Kota Sorong. Video pengakuan korban ruda paksa berinisial VM 40 oleh Oknum Sopir Taksi Online Inisial APY 35 alias Alfa di Kota Sorong, Papua Barat Dayak, tersebar ke WhatsApp Group. Dalam video berdurasi 5 detik itu tampak VM mengenakan baju kaos berwarna hitam dan celana jeans tengah duduk di kursi. Sekitar tempat duduk VM, tampak seorang petugas polsek Bandara Dayak Sorong dan tiga staf Bandara Dayak tengah berupaya menenangkan wanita asal Jawa Barat itu. Dengan mata berkaca-kaca, VM bercerita terkait kronologi awal memesan mobil hingga di bawah ke jalan Sorong Makbon dan diruda paksa oleh si Sopir Taksi Online. Aku kan, perasaan dekat kan, hotel ke bandara, tapi kenapa di bawah jauh, ujar VM sambil menangis. Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Korban berinisial VM, 40, awalnya memesan mobil melalui aplikasi ojol dari hotel menuju ke Bandara Dayak Sorong. Ibu rumah tangga rencananya hendak pulang ke Sukabumi, Jawa Barat, namun rutenya menuju jalan Sorong Makbon. Setibanya di jalan Sorong Makbon, pelaku memaksa VM berhubungan intim sebanyak dua kali dirumputan. Menurut Delvins, saat diperiksa, tersangka tidak sedang dalam pengaruh minuman keras, mabuk, tetapi hanya ingin menyalurkan syahwat. Korban saat ini kondisinya trauma karena dia tidak hanya diperkosa, namun juga mengalami kekerasan dari Sopir. Hingga kini, lanjut Delvins, tim PPA Satreskrim Polresta Sorong Kota telah membawa korban VM agar dilakukan pemeriksaan secara medis. Tak hanya itu, atas peristiwa itu korban juga gagal pulang ke Jawa Barat gegara ketinggalan pesawat. Atas peristiwa ini, pihaknya akan segera menyitam mobil yang digunakan pelaku sebagai barang bukti. Tersangka dijerat Pasal 285 dan ditambah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!